Lalu dengan posisi tegap 360 derajat Yang membedakan adalah dihitungan kedua Posisi apa yang membedakan ekspresi senyum dengan ekspresi ceria Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi ceria sedikitpun Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Alvan, nama panjang saya Febri Alvan Santana Saya tergabung di Jember Fashion Karnaval kurang lebih di tahun 2003 Dari JFC yang kedua Dan saya disini sebagai Instructor Fashion Runway dan Dance Tapi untuk kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial Untuk teman-teman semua yang ada di rumah Bagaimana cara berdiri model Bagaimana cara jalannya Kemudian bagaimana berekspresi yang lain Kita akan ajarkan basicnya terlebih dahulu Nah setiap orang mempunyai karakter atau tipikal Cara berdiri maupun cara berjalan bermacam-macam Ada yang kakinya terbuka keluar Ada juga yang ke dalam Untuk model cowok Untuk model yang cowok standarnya Badan harus tegap, lurus, tidak boleh bongkok Kalau perlu teman-teman di rumah bisa belajar Menggunakan kayu atau apapun yang ada di rumah Bisa dimasukkan di selah-selah ya Selah-selah lengan kita dengan punggung Lakukan latihan itu di rumah kurang lebih 5-10 menit Agar tulang punggung kita terbiasa Tidak mudah bongkok Lalu yang membedakan apa Antara cowok dengan cewek Badan tegap untuk cowok Untuk pose Untuk pose yang basic ya Bagaimana seorang model berdiri yang benar Yang pasti untuk tubuh kita Seorang model itu harus tegap Harus tegap Tidak boleh bongkok Dan juga tidak terlalu ke belakang Untuk cowok Bedanya juga untuk yang cewek Harus ke belakang postur tubuhnya Kemudian Posisi kaki pun juga berbeda Ada yang sejajar Dan juga bisa diberatkan dengan Arah jarum jam Bagaimana posisi kaki Kita belajar saat ini Bagaimana posisi kaki pada saat pose Atau berdiri seorang model Kita bagi dua Ada pose sejajar Kalau pose sejajar Kedua kaki kita Harus lurus Ke depan Tidak boleh Terbuka Apalagi Tertutup Jadi harus benar-benar Lurus ke depan Lalu yang kedua Kita bisa Ibaratkan dengan Arah jarum jam dinding Kaki kanan Kita ibaratkan Arah jarum jam Lurus Ke arah pukul 12 Lalu Untuk yang kiri Ibaratkan Arah jarum jam Pukul 10 Nah Itulah Basic Untuk pose Seorang model Yang Benar di Jember Fashion Carnaval Baik yang kedua Saya akan coba Ajarkan Bagaimana Cara Berjalan Seorang model Yang sudah diajarkan Di Jember Fashion Carnaval Nah Untuk Cowok Cukup Sejajarkan Kedua kaki Lurus Seperti yang Saya ajarkan Di awal tadi Boleh dengan Pose sejajar Atau pose Yang Bisa dibaratkan Dengan arah Jarum jam Tadi Jika sejajar Cukup Kedua kaki Kita lurus Ke depan Kemudian Jika di rumah Teman-teman Di rumah Ada media Lantai Kita bisa Belajar Berjalan Lurus Ke depan Nah Tanpa Keluar Dari Kotak Atau Ubin Di rumah Seperti itu Lalu Dengan posisi Tegap Ayunan Tangan Juga Tidak Boleh Terlalu Keras Mengayun Secukupnya Saja Kemudian Dagu Jangan Terlalu Ke atas Atau Ke bawah Harus Sejajar Ke depan Nah Seperti itu Ya Itu untuk Cowok Lalu bagaimana Cewek Standarnya Basicnya Hampir sama Seperti Laki-laki Hanya Posisi Dada Atau Bahu Itu lebih Ditarik Ke belakang Kemudian Bisa Belajar Di rumah Jika ada Lantai Di rumah Ya Kita bisa Latihan Untuk Menginjak Garisnya Ya Seperti ini Kemudian Pinggul Digerakkan Apabila Kaki kanan Yang digerakkan Ini untuk Cewek ya Posisi Pinggul Juga digerakkan Ke kanan Jika Kaki kiri Yang digerakkan Maka Pinggul Kiri Juga digerakkan Ke kiri Seperti itu Dan seterusnya Latihannya Cukup pelan-pelan Saja Dulu Ya Sehingga Sampai Sudah Kuat Kakinya Bisa Dilakukan Dengan Tempo Jalan Yang lebih cepat Seperti itu Lalu Berikutnya Untuk Menguatkan Otot-otot kaki Latihannya Di rumah Teman-teman Bisa Latihan Jinjit Jinjit Diangkat Tumitnya Lakukan itu Dengan hitungan 2x8 Turun Naik lagi Hitungan 2x8 Turun Baru Teman-teman Bisa latihan Fashion Handbook lagi Seperti itu Seperti itu Yang ketiga Kita akan Belajar Teknik Putar Nah Teknik Putar Dibagi Menjadi Empat Tahap Yaitu Yang pertama Adalah Teknik Putar 90 derajat Atau Putar Seperempat Kanan Yang kedua Teknik Putar 180 derajat Atau Putar Setengah Kanan Yang ketiga Putar 270 derajat Atau Putar Tiga Perempat Kanan Dan yang terakhir Putaran Penuh Atau Putaran 2x 180 derajat Nah Yang pertama Saya akan Mencoba Mempraktekan Teknik Putaran Yang Dasar Yang pertama Yaitu Putar 90 derajat Atau Putar Seperempat Kanan Nah Untuk Melakukan Putaran Putaran Keempat Tadi Kita bisa Mempermudah Hanya dengan Tiga hitungan Saja Dari setiap Putaran Hitungan Pertama Kita bisa Menggerakkan Kaki Kanan Sedikit Untuk Putaran 90 derajat Kemudian Hitungan Yang kedua Diikuti Kaki Kiri Seperti Ini Lalu Hitungan Ketiga Kedua Kaki Memutar Sedangkan Kedua Tumit Sedikit Diangkat Untuk Mempermudah Putaran Lalu Setelah Hitungan Ketiga Kita Perbaiki Pose Seperti Basic Pose Yang Benar Nah Lalu Apa yang Membedakan Dengan Putaran Putaran Yang lain Dengan Putaran 180 derajat 270 derajat Dan Putaran Penuh Atau 360 derajat Yang Membedakan Adalah Di Hitungan Kedua Posisi Kaki Kaki Kiri Itu Semakin Lebar Putaran Atau Masuknya Kaki Kiri Semakin Kedalah Seperti Ini Lalu Bagaimana Dengan Melakukan Putaran 180 derajat Seperti Yang Sebelumnya Kaki Kanan Dulu Kita Gerakan Lalu Hitungan Kedua Kaki Kiri Dikutik Kaki Kiri Seperti Ini Dengan Posisi Lebih Masuk Lagi Seperti Ini Lalu Hitungan Ketiga Seperti Tadi Angkat Kedua Tumit Kemudian Kita Putar Setelah Hitungan Ketiga Kita Perbaiki Posenya Seperti Semula Lalu Bagaimana Dengan Putaran 270 derajat Nah Untuk Putaran 270 derajat Sama Stepnya Hitungan Satu Dimulai Dari Kaki Kanan Dulu Kemudian Diikuti Dengan Kaki Kiri Lebih Masuk Lagi Untuk Mempermudah Putarannya Seperti Ini Lalu Hitungan Ketiga Putar Dengan Mengangkat Sedikit Kedua Tumit Kita Lalu Setelah Berputar Di Hitungan Ketiga Kita Berbaiki Posnya Nah Untuk Yang Terakhir Putaran Penuh Atau Putaran 360 Derajat Nah Di Putaran Ini Kita Bisa Melakukan Dua Cara Cara Yang Pertama Kita Melakukan Putaran Penuh Langsung Seperti Biasa Hitungan Pertama Dimulai Kaki Kanan Dulu Hitungan Kedua Seperti Ini Kemudian Hitungan Ketiga Kita Putar Dengan Mengangkat Kedua Tumit Kita Lalu Perbaiki Posnya Nah Untuk Cara Yang Kedua Bisa Melakukan Dua Kali Putar 180 Derajat Oke Sekarang Kita Akan Belajar Ekspresi Kita Akan Belajar Ekspresi Ada Beberapa Ekspresi Yang Biasanya Dipelajari Atau Diajarkan Oleh Teman Teman Instructor Jember Fashion Karnaval Nah Untuk Basicnya Biasanya Kita Akan Ajarkan Bagaimana Ekspresi Senyum Ekspresi Ceria Dan Ekspresi Serius Nah Untuk Ekspresi Senyum Ibaratkan Kita Sebagai Seorang Seperti Public Figure Kita Perform Kita Berjalan Layaknya Seorang Model Dan Kita Memberikan Senyum Terbaik Kita Untuk Mereka Caranya Seperti Ini Kita Bisa Melakukan Ini Atau Latihan Seperti Ini Di Depan Cermin Sehingga Kita Bisa Melakukan Penghayatan Ekspresi Yang Baik Dan Kita Bisa Praktekan Pada Saat Kita Melakukan Dengan Atau Diiringi Dengan Fashion Runway Oke Itu Yang Pertama Lalu Yang Kedua Ekspresi Ceria Apa yang Membedakan Ekspresi Senyum Dengan Ekspresi Ceria Ekspresi Senyum Kita Hanya Sedikit Menggeratkan Wajah Kita Tidak Sedih Tidak Serius Seperti itu Seperti yang Sudah Saya Ajarkan Tadi Dan Membedakan Dengan Ekspresi Ceria Seperti Ini Kalau Ekspresi Ceria Terlihat Gigi Dan Ekspresi Kita Harus Lebih Ceria Dari Sebelumnya Ekspresi Sebelumnya Nah Seperti Ini Saya Lakukan Kita Bisa Lakukan Latihan Ini Di depan Cermin Maupun Di depan Teman Kita Untuk Melatih Ekspresi Kita Atau Melatih Mental Kita Untuk Bisa Melakukan Ekspresi Yang Bagus Dan Yang Terakhir Ekspresi Serius Nah Ekspresi Serius Ini Biasanya Dibutuhkan Di Beberapa Sebuah Scene Atau Acting Atau Pada Saat Kita Melakukan Fashion Runway Dengan Menggunakan Baju-baju Tertentu Ya Latihannya Seperti Ini Biasanya Kedua Alis Kita Kita Dekatkan Pandangan Lebih Tajem Kemudian Tidak Ada Senyum Tidak Ada Ekspresi Ceria Sedikitpun Cara Seperti Ini Lakukan Latihan Ini Berkali-kali Di depan Cermin Atau Di depan Teman Kita Untuk Bisa Melakukan Ekspresi Ini Dengan Kuat Nah Itulah Tadi Beberapa Tutorial Fashion Runway Basic Fashion Runway Dari Cara Berdiri Kose Cara Jalan Seorang Model Kulian Teknik Putar Maupun Ekspresi Yang Bagus Dan Benar Kita Akan Ketemu Lagi Dengan Saya Alvan Santana Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai